Woi kawan sebelum nonton subscribe dulu dong Thank you Welcome back to my youtube channel kawan Hari ini gue pengen ke kebun Jadi kebun teman kita Mau cari buah asem Katanya lagi lebat banget Lagi banyak banget buahnya Jadi pengen ngambil Bawa ke rumah Kalau enggak kita ngerujak disana Pokoknya hari ini kita seru-seruan aja Ikutin terus vlog gue hari ini Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share Gimana kita ngambil buahnya Masuk hutan, keluar hutan, tutup lubang Gali lubang, bukan ya Oke, let's go, kita langsung jalan kesana Kita lagi nunggu teman kita Nika Nih, kita mau jalan Gue gak pake helm Jangan ditiru ya Jangan ditiru Gue gak pake helm Kita langsung jalan Langsung jalan kesana Kita udah dari tadi nunggu Dan pada kelamaan nanti Kujanan di jalan Karena jalannya itu Tanahnya tanah merah Takutnya kalau tanah merah itu Licin, becek Gak docek Cepat naik kamera men Perjalanan masih sangat jauh Tuh, gue sama teman gue Tuh Masih sangat jauh Jadi, kita masih muter-muter Teman kita udah nungguan Ya, so ya Bikin terus perjalanan Kita Menjuri hutan-hutan Yang depan Keneng Jenang, jenang please Jalan berbatu Kita udah di depan nih Jadi, hati-hati banget Ini kalau gak bener Ini bisa Pecaban Kita udah nyampe di kebun punya teman kita Jadi, kita langsung jalan kesana Kita cari langsung buah Kalau kita nyebutnya sih buah apa nam? Macang Macang Jadi, buah macang ini kayak sejenis buah khas Buah asem khas Sumatera dan Kalimantan Karena kalau di Pulau Jawa kayaknya gak ada deh gitu Yuk, kita les Sumpah, gue paling demen Kalau ke kebun-kebun kayak gini Karena kenapa itu adem banget Tempatnya adem Masih banyak pohon Jadi, masih asri, alami Ini buah Buah apa ini? Pohon ramai, pohon durian disana Pohon cempeda Ini cempeda Cempeda ya? Tapi karena lagi belum musim buah Karena belum terlalu musim penghujan Jadi, ya masih pancar obah Ganti-ganti gitu Kita tuh sebenarnya pengennya ngambil yang ini nih Nih Cuk Wow Banyak itu Jengkol guys Ini jengkol Jengkol Masih muda pula deh Nah, lalu nangulam Gak lah Itu nah deh Tadi lagi Oh, itu yang bawa ya? Gak lah deh ambil Oke Jengkol guys Nih, temen ini nih Ini temen kita yang punya kawasan Kawasan pembijik Pohon sawit Buah jamu Jamu jamaika Jamu air Itu sumpah banyak banget disini Jadi, subur tanah disini Jadi, bener kata pepatah Lempar batu Tumbuh tongkat Bener gak sih? Gak ngerti Tolong maaf Sorry kalau salah ya Yuk, kita kesini yuk Nah, ini nih Pohonnya tinggi banget nih Di sampingnya pohon petai Oh, tangan-tangan nih Rambutan nih Oh my god Sebenernya agak Karena di tengah hutan Jadi, banyak nyamu Nyamu itu kecil-kecil Tapi kalau gigit Beuh! Sakit banget Tapi bukan jamu DPD Jadi, kayak nyamu hutan gitu Nah, ini Pohon jamu Inggris Mungkin asalnya dulu Mungkin asalnya dulu Jambu ini tuh dari Inggris kali ya Jadi, kita sebutnya Jamu Inggris Masih luas banget Kebun disini Oh my god Surga banget guys Oh Ini buah Tapi Hati-hati banget Kalau kita kena getahnya Itu bisa gosong Apalagi kalau pas kita gigit Itu jangan digigit Nih, bibir Rembes Loh, gosong Jadi, harus Kalau mau makanin Direndam dulu Pakai air garam Kata temen kita Sekitar 15 menit Jadi, ngilangin getahnya gitu Keren ya Serius nih Oh my god Ini, siap Gak mau metik Oh my god Dig gue Bayangin Buah tinggal metik doang Keren gak sih Wah Nih gue dapet Oke, siap Tadi-tadi Tadi yang gede Kita pilih ini Jadi, kita ngambil yang tuh Yang udah gede-gede Karena Kalau yang masih kecil kan Sayang Kalau gak dimakan Jadi, mubazir aja Jadi, kita ngambil yang gede-gede aja Baru dapet dua Tuh, getahnya ini Jangan pernah kena Bibir Lidah Itu bisa gosong Dan itu akan Flagnya itu Kayak hitam gitu Lama Terus Kayak jadi Kudisan gitu Banyak banget Buah disini Gue excited banget ya Kayak seneng banget gitu Itu apaan sih Disana tempat mandi kali ya Oh, nengalih Klik aku Kameranya benar Coba kita lihat Mungkin tempat mandi kali ya Atau jamban Atau jamban Oh, ini sungai kecil Oh, ini sungai guys Oh, jadi ini sungai Sungai kecil Sungai kecil Jadi, mungkin tempat mandi Karena lagi musim Enggak terlalu Enggak musim penghujan Karena masih musim Kemarau Jadi, air sungai kecil Itu Ini Apa tuh Surut Tuh, jadi dangkal kayak gini Permisi Permisi ya Numpang nge-plok Tuh, airnya penting banget Kita langsung sana ya Kita cari Temen kita lagi Bawa gala Buat Apa tuh Ngambil buah yang di atas Karena yang gede-gede itu Ada di atas Tuh, ada jamur Nah Dulu, gue pernah Dari dulu sampai saya Gue pernah saran Ini sebenarnya pohon apa sih Enggak ngerti deh Komen dong Ini pohon apa Terus ada buahnya Enggak Ini banyak banget nih Tumbuh liar Apa sejenis keladi Mungkin Enggak ngerti Banyak banget Di hutan-hutan pasti ini Ada nih Pohon kayak gini Yuk Jadi kalau di tengah hutan itu Bunyi jangkrik Bunyi burung Bunyi Ini Kayak Suara-suara apa gitu Kayak khas banget gitu Jadi kalau kita untuk Refresing otak Untuk Ngilangin stres Gak salah kalau Berpetualang Pergi ke hutan Pasti Udara segar dapet Stres hilang Dan kita jadi Kayak kembali segar lagi Sebenarnya dianjurin Kalau ke dalam hutan ini Harusnya pakai Sepatu boot gitu Ini gue pakai Ini apa Pakai tembak Jadi agak sedikit Ngeri-ngeri Asoy Patunya ada lu ular Penasaran Nah kalau ini Kalau ditanam Ini sama temen kita Tuh Taman-taman kita Ini buah mangga Luas banget nih Tanahnya Wah Bener kan Ini tempat mandinya Tuh Di sini tempat mandi Ini kalau mau mandi Di sini Oke Sudah Itu kayaknya Segini pandan deh Pandan liar Bener gak sih Bener kan Nih Habis ini Kita nanti Ngambil buah Habis ini Kita langsung Rujak Ini enak banget Pasti enak banget Nih